Pemirsa pelaku mutilasi asal Garut, Jawa Barat hari ini dievakuasi unit jahatan Ras Pores Garut untuk dilakukan pemeriksaan ke tim ahli dokter spesialis kejiwaan. Upaya itu dilakukan petugas kepolisian karena pelaku dan korban yang diduga sesama ODGJ. Pria berinisial E ini merupakan terduga pelaku mutilasi di kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Lelaki berusia 22 tahun ini diduga nekat menghabisi nyawa pria tanpa identitas dan mencincang bagian tubuh korban dengan beberapa bagian. Polisi telah mengumpulkan seluruh potongan tubuh yang berada di dua karung bekas, kantong plastik, dan sisanya tergeletak di pinggir parit Jalan Raya Cibalong. Diketahui pelaku ini diduga mengidap ODGJ alias gangguan jiwa. Yakini harus dievakuasi unit Jatandras menuju tim ahli dokter spesialis kejiwaan. Hal itu dilakukan petugas karena saat dilakukan pemeriksaan sulit untuk kooperatif. Selain pelaku, korban yang bagian tubuhnya tercecar di beberapa lokasi ternyata sama mengidap gangguan jiwa di mana sebelum terbunuh, pelaku sempat menuntun korban yang hanya mengenakan sarung tanpa pakaian. Pemirsa untuk memperbaru informasi pembunuhan disertai mutilasi di Garut, Jawa Barat dan mengetahui bagaimana kronologinya sudah tersambung dengan Kasat Reskrim Polres Garut AKP Ari Rinaldo. Selamat siang Pak Kasat. Selamat siang pemeriksa di rumah. Baik Pak Kasat, seperti apa perkembangan kasus ini dan bagaimana kronologi awalnya? Baik Mbak, dapat kami jelaskan bahwa hari ini kami akan melaksanakan otopsi terhadap korban dan juga kami masih melakukan pemeriksaan insentif ya, intensif terhadap pelaku. Dan memang kejadian ini kemarin sekitar pukul 10.20 atau sekitar 10.30 lah Mbak, yang di mana di desa Sancang telah terjadi, ini dilakukan memang di pinggir jalan kejadian ya Mbak. Jadi ini di pinggir jalan, yang mana pelaku melakukan pemotongan tubuh korban itu tidak jauh dari jalan raya. Dan itu ada beberapa saksi yang melihat dan disampaikan kepada kepolisian, akhirnya pihak polsek datang ke sana untuk mengecek dan melakukan penangkapan terhadap pelaku. Kita juga dari Saraisin Forest Garut datang ke TKP untuk melaksanakan cek TKP. Kita mengecek seluruh tempat kejadian perkara dan mencari saksi-saksi sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini memang terjadi di sana. Dan sekarang kita sedang mengecek identitas korban. Sampai hari ini kita belum menemukan identitas korban. Oke, Pak Asad ini ada dugaan bahwa pelaku ini mengidap gangguan jiwa. Bagaimana penanganannya terhadap pelaku? Baik Mbak, memang dari semalam kita sudah melakukan pemeriksaan ya terhadap korban. Dan hari ini tadi pagi kami membawa tersangka. Dari kemarin sudah kita laksanakan pemeriksaan terhadap tersangka. Dan pagi tadi sekitar jam 10 kita membawa tersangka ke rumah sakit untuk melaksanakan pemeriksaan fiskiater ya terhadap pelaku. Kita belum bisa menyimpulkan apakah pelaku ini ODGJ ataupun sebagainya karena kita masih menunggu dari ahli. Untuk apakah pelaku ini ada gangguan mental ataupun kejiwaannya. Begitu Mbak. Baik, pelaku ini kan sudah diamankan Pak. Apakah ada pihak keluarga yang kemudian mendatangi Polres begitu? Sudah Mbak. Kita hari ini juga mengundang keluarganya, orang tuanya, dan juga pihak desa, pihak-pihak terkait yang ada di desa. Kita minta keterangan terhadap apa sih latar belakang daripada pelaku ini. Sehingga kita bisa jelas untuk nanti menyimpulkan dan memberikan keterangan juga kepada ahli seperti apa nantinya. Oke, langkah kedepannya Pak, saksi siapa yang akan diperiksa? Kemudian apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mendalami peristiwa ini? Pak Kasat. Dari tadi malam kita sudah meriksa lima saksi, lima orang saksi, dan hari ini kita datangkan ke warganya, pihak desa, di mana tempat tersangka ini berdomisili, dan kita juga telah membawa tersangka tadi ke dokter ahli. Terus kita akan berkondilasi juga dengan rumah sakit Sartika Asih Pobri untuk kita observasi terhadap tersangka ini, sehingga kita bisa menyimpulkan sebenarnya apa alat terbelakang dan yang menjawabkan tersangka ini seperti ini. Pak, kalau dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi termasuk keluarga, apakah memang pelaku ini sering membuat keonaran mungkin di lingkungan sekitar atau seperti apa hasil pemeriksaannya? Lalu kemarin baru wawancara sebentar, wawancara terhadap pihak desa dan lingkungan yang memang sering mereka berinteraksi dengan pelaku. Jadi pelaku ini tidak mempunyai latar belakang yang meresahkan di lingkungan tempat di desanya. Jadi sementara yang baru kami dapatkan dari dua orang, tiga orang yang telah kami wawancara kemarin di sekitar TKP dan memang ada kita undang untuk dari pihak desa dan pihak keluarganya ke sana, kita sudah wawancara, belum ada tanda-tanda bahwa memang si pelaku ini meresahkan. Bagaimana dengan hubungan pelaku dan juga korban, Pak? Apakah sudah didalami? Sebetulnya ada hubungan saling kenal sebelumnya atau seperti apa? Kalau hubungan saling kenal, kami belum bisa mendapatkan hubungan itu, Mbak. Karena kita memang menanya juga ke desa dan di tempat pelaku ini, korban ini tidak dikenali. Tidak dikenali dan kita juga sudah mengumpulkan CCTV, video-video, sehingga kita sebarkan sekarang korban ini identitasnya sedang kita dalami. Baik, artinya belum ada laporan orang hilang ya terkait korban ini ya, Pak. Lalu kemudian untuk riwayat kejiwaan, mungkin dari informasi dari pihak keluarga, seperti apa dari riwayat kejiwaan dari pelaku ini? Ini kita tunggu hari ini, Mbak, untuk keluarganya datang hari ini, kita sama pihak desa, tapi dari wawancara kemarin kita dapatkan itu, mereka memang tidak pernah membawa berobat ataupun dibawa ke rumah sakit ataupun ke dokter ahli untuk si pelaku. Baik, kita tunggu update terbarunya, Pak Kasa. Terima kasih banyak atas waktunya di Apa Kabar Indonesia siang. Selamat siang, Pak.